Selamat datang di week ke-9 semata kuliah mobile game programming yang saya bawakan secara unsinkronus materi hari ini adalah tentang United Ads United Ads adalah salah satu ads network yang sangat populer gitu ya, dipakai oleh publisher yang mengembangkan game ataupun aplikasi non-game yang menggunakan atau berbasis sistem United atau platform United jadi secara definisi ads network ini merupakan teknologi platform atau jaringan database yang melayani, yang punya service untuk melayani penjebatan dari sisi developer publisher dengan pemasang iklan atau advertiser jadi ada dua belah pihak yang terlibat di dalam jaringan ini yang menggunakan layanan ini yakni advertiser, pemasang iklan dan si developer yang akan menggunakan iklan mereka dan menambahkan iklan mereka kepada pengguna user, end user dan si advertiser dapat mengatur campaign mereka melalui berbagai macam tools yang disediakan dan advertiser bisa mengatur targeted ad-nya misalkan dia mau mengatur demografi usia tertentu gender mungkin juga lokasi ya misalkan saya mem-target masyarakat Indonesia saja ya jadi karena mungkin ad-nya berbahasa Indonesia sehingga saya bisa men-target seperti itu agar iklan yang ditawarkan ditampilkan itu benar-benar tepat ya si advertiser juga bisa mengatur tag ya kategori atau tag untuk aplikasi-aplikasi tertentu misalkan saya hanya ingin nongol di aplikasi yang seperti apa dari sisi publisher atau developer kita bisa memasang suatu placeholder suatu placement ad di dalam aplikasi kita agar ad-nya bisa muncul secara otomatis dan itu semua di handle oleh ads network jadi kita tidak perlu apa namanya menjalin kerjasama dengan advertiser atau kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari iklan sendiri ads network yang menawarkan bantuan tersebut ya dengan menampilkan iklan-iklan yang berbasis atau berdasarkan database mereka dan tentunya iklan-iklan yang match dengan targeted ad yang dimahui oleh advertiser oke jadi seperti itu ads network jadi ada kita sebagai developer publisher bisa akses ada panel ada dashboardnya demikian juga advertiser juga bisa akses ada panel dan dashboardnya dan khusus di materi hari ini kita tidak bahas dari sisi advertiser itu mungkin Anda bisa pelajari sendiri disini saya akan bahas dari sisi programming unity ads-nya bagaimana memasang atau mengimplementasikan ads ke unity platform kita ini adalah popular ads network jaringan ads yang populer saat ini adalah google ad mob yang banyak sekali yang menggunakan dan tidak hanya terbatas untuk game aplikasi mobile game tapi bisa macam-macam platform bisa platform non-gaming website dan sebagainya sedangkan facebook ads memanfaatkan platform sosial media mereka untuk menawarkan iklan-iklan kepada penggunanya unity ads di satu sisi merupakan ad network yang terintegrasi dengan platform unity jadi penggunaannya sangat simple sangat natif dan mudah untuk di implementasikan oke unity ads adalah platform monetization terintegrasi untuk unity untuk ios dan android developer dan sangat mudah untuk dipasang kemudian kita bisa ngatur berbagai macam ini apa namanya settingan apakah adnya mau ditampilkan untuk usia anda nampilkan ad untuk rentang usia tertentu atau seperti apa jadi ada banyak settingannya ada dashboardnya dan anda bisa lihat perolehan revenue yang anda dapatkan dari ad ini untuk itu anda perlu tahu kalau kita permain-main dengan unity ads atau ad-ad yang lain network yang lain anda perlu tahu beberapa metriknya jadi anda lihat di sebelah kanan ini adalah contoh report dashboard kalau anda menggunakan unity ads jadi ada breakdown beberapa data dan statistik perolehan revenue yang anda dapatkan dari unity ads ads revenue disini itu menunjukkan berapa dolar yang anda dapatkan dalam kurun waktu 7 hari ini bisa disetting sih tergantung filter yang di atas jadi perolehan yang bisa anda setting berapa dolar yang sudah anda dapatkan dari unity ads impressions ini adalah tolak ukur berapa jumlah berapa kali video ditampilkan dan ditonton oleh pengguna oke dan tentu saja dalam rentang sekian hari atau sekian waktu tertentu ECPN atau effective cost per mile menampilkan rata-rata pendapatan aplikasi anda per 1000 impression jadi 1000 tontonan video itu dapat berapa apa namanya berapa dolar dan perlu anda ketahui perolehan ECPM dolar ECPM ini sangat variable sangat variatif ya tergantung dari apa namanya post apa namanya pengguna yang nonton apakah berasal dari kota-kota atau negara tertentu ya itu punya rate yang berbeda-beda fill rate ini adalah menampilkan persentase availability ad ya ketersediaan iklan dibagi dengan permintaan iklan jadi secara default unity ad akan assign sekian ads untuk aplikasi kalian dan apabila sangat banyak orang yang nonton ad kalian tentu saja ini akan apa namanya turun nih ya nilainya sehingga nanti fill rate-nya akan ada algoritma khusus yang akan menambahkan ad secara otomatis sehingga ad dapat tampil dengan dengan baik ya dengan memenuhi kebutuhan dari penggunanya impression slash TAU menampilkan berapa number of impressions setiap harinya per daily active user-nya ini adalah beberapa metrik-metrik yang perlu Anda ketahui ketika bermain dengan ads nah berapa duit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan unity ads sebenarnya ini variatif sekali karena tergantung dari region dari platform dari demografi pemain dan penempatan in-game placement apakah ad-nya fullscreen apakah hanya berupa mini banner dan sebagainya jadi semuanya ada parameter yang terlibat di dalamnya sehingga kita tidak bisa mematok dengan pasti berapa revenue yang Anda dapatkan nah sebagai gambaran aja untuk per seribu impression per seribu video yang ditonton daily unity ads kita bisa mendapatkan 6 sampai 12 dolar oke dan bisa lebih besar dari 12 dolar hingga 20 dolar apabila yang nonton itu berasal dari negara-negara yang speaking language berbahasa inggris seperti negara-negara Eropa negara di Amerika kalau yang nonton adsnya orang Amerika dan Eropa itu anda dapatnya lebih gede atau non-english speaking countries yang paling rendah dapatnya jadi seperti itu teman-teman jadi how much do you earn itu depend sangat banyak variable factor yang berperang disana kuncinya adalah melihat dari EPJM dan mengatur settingan ad anda dibuka untuk siapa begitu ya dan kalau anda mau menarget orang yang menggunakan berbahasa inggris negara-negara Eropa Amerika anda buat game yang universal yang general yang memakai bahasa inggris tentunya jenis tipe atau ad tipe ad yang dapat di handle oleh United Ads itu adalah ada tiga rewarded video interstitial video dan banner ya rewarded video ini adalah ad yang nongol dan setelah user nonton ad tersebut maka anda wajib memberikan sesuatu memberikan hadiah kepada user tersebut misalkan dapat permata dapat coin dan sebagainya jenis rewarded video ini ad yang tidak bisa di skip ya user gak bisa skip interstitial video adalah ad yang bisa di skip dalam rentang waktu tertentu misalkan 5 detik dia bisa skip biasanya dipakai untuk jeda antar level begitu ya yang tidak terlalu mengganggu loading pada saat loading permainan itu juga dia tidak terlalu mengganggu ya jadi seperti itu banner ini kita menyiapkan sebuah placement ad di aplikasi kita walaupun tidak full screen ya hanya 20% atau 10% dari layar tapi cukup anda harus spend UI yang ekstra ya ekstra UI untuk dikorbankan untuk menetapkan banner banner itu ad yang nongol biasanya bentuknya persegi panjang entah di atas atau di bawah tampilan UI kita oke nah beberapa ad network lain yang mungkin anda ingin coba itu google ad mob disini ada tutorial untuk memakai google ad mob di dalam unity player project anda atau facebook ad juga ini anda bisa coba lihat untuk mengaktifkan network ad facebook di dalam unity anda oke nah pada sesi programming selanjutnya kita akan coba mengintegrasikan unity ad ke dalam project kita serta menampilkan ad di dalam game yang kita buat jadi misalkan game nya kita pakai game angry bird kemarin ada live disini ya setiap kali kita lontarkan bolanya live nya berkurang ketika live nya 0 0 maka run out of live nya atau HUD nya muncul dialog nya muncul kita tidak bisa bermain lagi kita harus tekan play again untuk nonton iklan oke setelah nonton iklan baru kita bisa bermain kembali oke jadi itu yang akan kita kerjakan pada sesi programming berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati